Intro Bagaimana pandangan Ustadz tentang Perpu nomor 2 2017 Perpu Ormas Ormas-ormas Islam ini tidak bisa dihabisi dengan apapun Andai dibubarkan HTI, FPI, NU, Muhammadiyah Dibubarkan, naik PKI, bubar semua Tetap akan muncul lagi Muncul Kenapa? Itu janji Allah Siapa yang murtad dari agama ini Allah akan ganti dengan kaum yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjo Channel Pada hari ini hari Senin tanggal 10 Juni 2019 Kembali teman-teman Saja untuk membahas terkait FPI Karena informasi yang beredar bahwa SKT atau Surat Keterangan Terdaftar Ormas FPI Akan berakhir pada tanggal 20 Juni 2019 Jadi sebentar lagi SKT, Surat Keterangan Terdaftar FPI akan berakhir Yang kalau kita melihat dari keterangan media masya Bahwa SKT FPI itu mulai dari 20 Juni 2014 Sampai 20 Juni 2019 Nah, terkait dengan masa akan berakhirnya SKT FPI ini Ada beberapa orang yang melakukan petisi Petisi itu intinya adalah Menolak perpanjangan izin dari FPI Dan ini diketawai oleh Ira Bisir Dan dimasukkan dalam melaman ceng.org Dalam petisi itu intinya Mengajak orang Mengajak masyarakat Untuk menolak perpanjangan izin FPI Dan lumayan teman-teman Ada sekitar 200 ribuan orang ini Yang telah menandatangani petisi Untuk menolak perpanjangan izin FPI Dan tak kalah dari petisi yang menolak Perpanjangan SKT FPI Ada juga yang Mendukung eksistensi FPI Dan ini dimotori oleh Imam Kamalutin Yang petisinya itu dimasukkan dalam melaman ceng.org Dan ribuan orang juga teratangan di situ Dan petisi baik yang mendukung FPI Maupun yang menolak FPI itu Ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Karena yang memberikan SKT itu adalah Menteri Dalam Negeri Dan kalau kita lihat teman-teman Ketua Umum FPI Yaitu Ustadz Sobri Lubis Ini juga akan mengurus perpanjangan SKT FPI Yang akan berakhir pada tanggal 20 Juni 2019 Ini akan diurus agar eksistensi FPI itu Tetap ada di Indonesia Nah teman-teman sebenarnya Tidak hanya di tahun 2019 ini FPI mau diubarkan Namun juga di tahun 2014 Pada waktu Basugi Jayapurnama Dulu juga pernah Menyurati Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Yasona Lawli Menteri Hukum dan HAM Untuk Pemubaran Front Pembela Islam Jadi Basugi Jayapurnama Juga berkirim surat Kepada Menteri Dalam Negeri Juga Menteri Hukum Untuk Pemubaran Ormas FPI Jadi tantangan memang berat Bagi FPI Kenapa orang tidak suka Dengan peran-peran yang dilakukan FPI Dan menurut saya teman-teman Apa yang dilakukan FPI ini Sebenarnya sangat membantu masyarakat Dilihat saja ketika ada bencana di Indonesia Maka garda terdepan Untuk berkotong royong Membantu masyarakat yang terkena bencana Ini FPI ada di depan Bahkan kalau kita lihat Pada waktu tsunami di Aceh dulu Ini FPI bau-membau Mengangkat mayat yang berkelimpangan Kemudian ada mayat yang tertanam dalam tanah Ini diambil oleh FPI Dan diletakkan untuk dievakuasi Dan memang tidak kita bisa pungkiri teman-teman Bahwa Ormas FPI ini juga Pada waktu aksi 212 Juga ambil bagian di dalamnya Jadi tentunya ikut demo Untuk menegakkan keadilan Dan menuntut Ahok pada waktu itu Sebagai orang yang menestakan agama diadili Ini kita tidak bisa pungkiri Tapi teman-teman Kalau kita lihat di aksi 212 Tidak hanya FPI yang melakukan aksi demo Ada banyak ribuan mahasiswa Ada banyak Ormas Berbagai bendera juga hadir Di aksi 212 Apakah aksi yang dilakukan FPI itu melanggar hukum? Saya pikir juga tidak Karena aksi damai Aksi unjuk rasa Ini juga dijamin oleh undang-undang Dan sudah ada izinnya Untuk melakukan aksi seperti itu Pertanyaannya adalah Apakah demo aksi 212 Yang dilakukan FPI di Monas itu Mengganggu Menyebabkan munculnya petisi Untuk menolak FPI Padahal demo itu adalah legal Demo itu adalah ada izinnya Dan dilakukan secara damai Itu kalau kita melihat Peran-peran yang dilakukan FPI Ada juga peran FPI Yang dulu ada kabar Men-sweeping tempat hiburan maksiat Tempat hiburan malam Yang itu mengganggu masyarakat Apakah sweeping yang dilakukan FPI itu Mengganggu mereka yang melakukan Aksi petisi untuk mengubarkan FPI Karena apa yang dilakukan FPI itu jelas-jelas Ketempat-tempat maksiat Mengubarkan tempat maksiat Mengubarkan perjudian Apakah sweeping yang dilakukan FPI ini Mengganggu mereka Sehingga mereka Mengajukan petisi untuk menolak FPI Jadi ini ada satu pertanyaan-pertanyaan yang Menjadi kegalauan masyarakat terkait FPI yang ditolak oleh beberapa orang Dengan melakukan petisi Apakah seperti itu Jadi menurut pendapat saya teman-teman bahwa Mendagri tidak serta-marta untuk mengabulkan Sebagian orang yang melakukan petisi untuk menolak FPI Karena kalau kita mengacu di undang-undang ormas Tentu ada aturan bagaimana sebuah ormas itu diubarkan Bagaimana ormas itu diberi izin dan sebagainya Tentu ada undang-undangnya Dan bukan didasarkan pada petisi orang-orang yang tidak suka dengan FPI Karena disamping orang yang tidak suka Ada juga orang yang suka dengan eksistensi FPI Karena peran yang dilakukan FPI adalah Amar ma'ruf na'emungkar Jadi mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran Dan ini peran-peran yang saya pikir banyak tidak diambil oleh orang lain Karena ini peran-peran yang berisiko tinggi Jadi mencegah kemungkaran ini adalah resiko yang tinggi Jadi teman-teman kalau kita melihat FPI itu harusnya melihat secara komprehensif Jangan melihat FPI itu secara sepotong-sepotong Ada orang yang tidak suka FPI dikatakan radikal Ada orang yang tidak suka FPI itu adalah ormas yang anti-intoleran Ada yang mengatakan FPI itu adalah ormas yang tidak Pancasila dan sebagainya Ini adalah pernyataan-pernyataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Bagaimana Anda bisa melihat bahwa FPI itu radikal, FPI itu intoleran, FPI itu anti-Pancasila dan sebagainya Kalau kita melihat secara real bahwa FPI telah mengamalkan Ajaran-ajaran Islam, FPI telah melakukan kerja-kerja sosial, FPI telah mengamalkan Pancasila dan sebagainya Ini kita bisa lihat dari peran-peran yang dilakukan FPI Misalkan FPI di Aceh melakukan kotong royong, bau-membau, membantu masyarakat, mengangkat mayat dan sebagainya Itu adalah pengamalan dari Pancasila Itu pengamalan dari ajaran Islam Kalau ada FPI yang melakukan pelanggaran hukum, maka wilayahnya adalah wilayah hukum Maka orang yang melakukan kesalahan harus diadili Jadi ini adalah hal-hal yang konkret, hal-hal yang kita bisa lihat Jadi jangan salahkan FPI-nya kalau oknumnya melakukan kesalahan Sama halnya ketika sebuah ormas, ini ada anggotanya yang melakukan kesalahan Apakah ormasnya itu harus dihubarkan? Padahal ormas tidak mengajarkan orang melakukan perbuatan melawan hukum Seperti hanya partai politik yang anggotanya melakukan korupsi Apakah partai politiknya itu dihubarkan? Saya pikir juga tidak Jadi kita melihat itu secara komprehensif Bahwa FPI itu memang membantu masyarakat Membantu banyak orang ketika ada musibah Dan bahkan di bulan puasa kemarin kita lihat FPI juga membantu masyarakat Pada waktu mau buka puasa, ini membagian takjil di jalan Ini adalah peran-peran yang sangat positif dan membantu banyak orang Jadi kita melihat FPI ini adalah sebuah ormas yang harusnya diberdayakan oleh pemerintah Harus diajak duduk bersama Apa sih persoalannya tentang FPI ini? Maka pendapat saran ini disampaikan Jadi harus merangkul semuanya Dan ini adalah bagian dari pemerintah untuk memperdayakan semua ormas yang sudah ada di Indonesia Karena bagaimanapun juga FPI ini adalah ormas besar Yang punya pengaruh besar dan tentunya ini peran-perannya ini harus disinkronkan dengan ormas yang lain Agar bersama-sama membangun Indonesia menjadi lebih baik Itu teman-teman menurut pendapat saya intinya Mari diberdayakan ormas yang ada di Indonesia Karena peran pemerintah diantaranya itu adalah membina ormas-ormas yang ada di Indonesia Termasuk juga FPI Maka mari duduk bersama antar semua ormas bersinergi untuk membangun Indonesia yang lebih baik Dan di akhir video ini teman-teman saya membuat polling terkait dengan keberadaan FPI yang akan berakhir pada tanggal 20 Juni 2019 Bagi Anda, bagi teman-teman yang suka dengan FPI Yang suka dengan perjuangan FPI untuk menegakkan Amar Ma'ruf Nahimungkar Silahkan tekan tombol like Dan bila teman-teman tidak suka dengan FPI Ingin FPI bubar silahkan tekan tombol dislike Kita akan mengetahui nanti seberapa besar teman-teman masyarakat yang mendukung FPI Dan seberapa besar orang-orang yang tidak mendukung FPI Yang menginginkan FPI bubar di Indonesia Jadi yang mendukung silahkan tekan tombol like Dan yang tidak mendukung silahkan tekan tombol dislike Untuk FPI front pembela Islam Dan sekian dulu teman-teman pembahasan terkait FPI ini Jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Andai dibubarkan HTI, FPI, NU, Muhammadiyah Dibubarkan, naik PKI, bubar semua Tetap akan muncul lagi Muncul Kenapa? Itu janji Allah Siapa yang murtad dari agama ini Allah akan ganti dengan kaum yang lain Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!